Makanya itu semakin kita bersahabat dengan agama, semakin kecil persoalan yang kita hadapi. Tapi semakin jauh kita dari agama, maka semakin besar persoalan yang kita hadapi. Maka itu kalau orang beriman itu, itu pasti juga itu akan merasa aman. Tanpa agama, hidup ini hampir. Tanpa agama, hidup ini kosong. Tanpa agama, kita ini tersesat mau kemana. Tapi kalau orang yang memegang teguh agamanya, hidupnya selalu berarti. Amanah itu berasal dari akar kata, alif mimnun, amanah. Amanah itu sudah menjadi bahasa Indonesia sebetulnya. Aman. Aman itu artinya orang merasa safe, safety. Orang merasa aman, secure ya kan. Secure dan safety itu adalah aman. Makanya itu, orang yang merasa aman, isim pahilnya itu adalah aminon. Aminon itu artinya orang merasa aman, orang yang merasa secure, orang yang merasa safety. Itu disebut sebagai orang yang mu'min ya. Orang yang merasa aman. Jadi orang beriman, sesungguhnya itu orang merasa aman. Kenapa dia merasa aman kalau orang beriman? Ya karena kan dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dia percaya betul bahwa sepenuhnya adalah berada di tangan Allah. Itu keyakinan puncaknya itu seorang muslim. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dia sangat percaya bahwa kalau kita menyerahkan urusan itu kepada Allah. Ya mau kemana lagi kita kan. Dia lah yang maha kuasa kan. Maka itu kalau orang beriman itu, itu pasti juga itu akan merasa aman. Ketika ada benang kusuk di kepala kita, hadir agama untuk mengurainya. Ketika kita sedang emosi dan kecewa berat, hadir agama untuk menawarnya. Ketika kita punya ambisian sangat berlebihan tapi gak mungkin kita mencapainya, hadir agama untuk meredamnya. Ketika kita dililit sebuah penderitaan yang sangat kuat, hadir agama untuk menyebarkan kita. Dengan demikian agama itu betul-betul terasa dalam kehidupan ini sebuah rahmat ya. Sebuah pertolongan yang luar biasa dari Allah dalam bentuk agama ini. Makanya itu semakin kita bersahabat dengan agama, semakin kecil persoalan yang kita hadapi. Tapi semakin jauh kita dari agama, maka semakin besar persoalan yang kita hadapi. Jadi rumus ini. Kalau ingin kita semuanya persoalan kita kecil, maka kita harus lebih akrab dengan agama. Agama itu mampu meringankan yang berat dan juga mampu menyelesaikan persoalan yang sulit untuk kita selesaikan. Bukan saja karena Allah atau Tuhan yang punya agama itu sendiri, tapi juga secara psikologis manusia itu adalah zone religion. Manusia itu sebetulnya adalah makhluk religius itu kan. Setiap orang di antara kita itu pasti memiliki god spot ini. Orangnya Allah mengatakan seperti itu, karena ada kelenjar di antara otak kanan kiri ini, masih misteri sampai sekarang ini. Dan itu sangat besar sekali perannya. Jadi kalau kita mampu merekayasa diri kita sendiri dekatkan dengan Allah melalui agama, maka insya Allah kita tidak pernah kecewa. Kalaupun kekecewaan itu harus hadir, tapi itu numpang lewat. Tapi kalau orang itu tidak punya agama dalam batinnya, dalam kepalanya, maka ya itu setingkat di atas binatang. Bahkan mungkin kalau lukisannya Al-Quran, kadang-kadang orang itu lebih hina daripada binatang itu sendiri. Nah sekarang ada orang yang beranggapan, ah agama itu merepotkan, bayar zakat lah, masak semua yang enak-enak, dilarang, dilarang berzina, dilarang main judi, padahal itu hobi, dilarang macam-macam lah. Siapa yang beragama berarti harus siap untuk menghadapi berbagai macam daerah terlarang di sekitarnya. Beragama berarti memasang perboden di sekitarnya. Itu kata-kata mereka yang menganggap agama itu sebagai suatu beban, sebagai suatu racun. Tapi bagi orang yang menganggap agama itu sebuah kebutuhan dalam hidup, pasti akan merasakan agama justru sebaliknya. Tanpa agama, hidup ini hampar. Tanpa agama, hidup ini kosong. Tanpa agama, kita ini tersesat mau kemana. Nah, tapi kalau orang yang memegang teguh agamanya, hidupnya selalu berarti, pensiun pun juga sudah masih sangat berarti. Enak, Alhamdulillah. Menjalani masa pensiun ini, ada waktu untuk baca Quran, ada waktu mengikuti majlis taklim, ada waktu untuk membaca buku-buku, ada waktu untuk bersilaturahim. Nikmat sekali masa-masa akhir hayatnya orang-orang yang punya agama itu. Ada orang, bangun sholat tahajudnya itu gak pernah pakai jam beker lagi. Begitu jam tiga, otomatis bangun. Kenapa bangun sendiri ya? Dia yang dicintai oleh sholat, bukan sendiri dia yang mencinta sholatnya. Jadi antara sholat dan dirinya, saling mencintai satu sama lain. Quran misalnya, kalau kita mencintai Quran, Masya Allah, gak terasa satu justru. Tapi kalau kita masih biasa-biasa terhadap Quran, satu halaman saja, aduh, ini ada urusan ini. Apalagi kalau ada handphone yang bunyikan, berat sekali untuk menuntaskan satu halaman itu kan. Coba kalau bulan Ramadan, gak percaya itu saya bisa, padahal ini baru hari ke-10 ini. Di luar Ramadan, boro-boro, sebulan gak pernah buka Al-Quran ya kan. Jadi, tak kenal maka tak sayang. Begitu kita kenal agama, oh, indahnya agama ini. Sholat tahajud, aduh, sementara orang sedang ngorok, di pembaringannya masing-masing, hanyut dengan mimpinya, kita pun juga hanyut dengan Tuhan kita. Di atas sajadah tengah malam itu, kita merasakan sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita akrab dengan Tuhan kita pada waktu itu. Kapan kita jatuh cinta sangat mendalam terhadap agama, maka seluruh ajaran agama itu akan terasa sangat mudah untuk kita amalkan. Islam itu intinya adalah Al-Quran. Al-Quran itu kalau dipadatkan itu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dipadatkan itu di ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipadatkan itu Ar-Rahmanirrahim, dua terakhir katanya-katanya itu kan. Nah, berasal dari satu akar kata yang sama, Rahimah. Jadi kalau kita simpulkan Al-Quran menjadi hanya satu kata, apa itu? Rahimah. Artinya apa? Cinta. Bukan benci. A'udhu billahi minash shaytanir wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. 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 Terima kasih.